Airnya bening banget sumpah Sayang Hey Be careful Airnya bening banget Selamat pagi guys Selamat pagi Pagi menjelang siang Dan kita kesiangan Hari ini kita mau ke Pucat ya Sesampainya jembat Kita mau ke Curug Polang Indah Curug Polang Indah Katanya situ ada yang asik, kuat, mati-mati Kita kesiangan Kita seharusnya berangkat jam Jam 5 5 pagi, jumlah kita 14 Maka jam 8 Sekarang jam 10 Kita mau berangkat Kayaknya kita agak Ngebutan dikit, sudah ngebut sih Pagi standar standar Hari minggu lancar Perjalanan sempat Ikutin vlog kita selanjutnya Selama nanti Saya mau kembali di khas area Sudah mau sampai Terima kasih ya Oke, bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sampai di Gunung Salak Endah Kita sampai di Gunung Salak Endah Kita mau ke Curug Siampe atau nggak di Curug Siampe Atau nggak di Curug Siampe Kita sampai sekitar jam berapa? jam 13.35 jam 13.35 kita sekitar 3 jam lah sampai kita berhenti dulu 3 jam kita baru sampai di pintu pertama pintu pertama di pemasukan di daerah selanjutnya jadi masuk ke area gunung salam ini kita dikasih bayarnya 37.500 37.500 itu per motor per 2 orang kepala 1 motor 2 orang kepala 37.500 mungkin nanti dicuruknya mudah-mudahan sih gak bayar-bayar lagi mungkin hanya ini aja bayar paling bayar 20.000 lah udah termasuk sama parkir ya jadi segitu aja udah gitu gak dapet tiketnya lagi aku aduh tadi bingung harusnya dapet tiketnya itu biar untuk apa nah untuk pengembang wisata sini ya lebih baik ditaruh tiketnya sih biar ada bukti kalau gitu masuk gak legal gak ilegal gitu kan ya kan ada oke ikutin terus vlog kita kita mau ke arah curug ya selamat menikmati naik naik jalanannya goyang-goyang jalanannya ancur nih oh my god pagangan yang kenceng ha 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 Terus kita parkirnya masuk sini dipintain Rp 5.000. Masuk parkir, masuk parkir. Untuk parkir motor aja ya, masuk ke dalamnya lagi belum tahu bayar berapa. Masuk parkir Rp 5.000, disini jurusnya banyak sih kayak lembah tepus terus. Rame banget sih nih. Lebih endah juga ada ini sih, ini kita belum ekspor lagi. Kita baru mau naik ke atas ya, baru tiba. Ini sekitarnya. Rame banget. Ada yang udah pada pulang, ada yang baru dateng. Yuk lanjut yuk. Oke ikutin terus ya. Halo guys. Sekarang kita masuk ke area Curug. Air terjun ya? Air terjun. Kayaknya lah pemandian, khusus pemandian deh. Oke. Tiket masuknya per orang Rp 10.000 tuh. Rp 10.000. Murah ya? Ya. Udah termasuk Pelampung. Total-total kita baru keluar uang sekitar Rp 50.000 berdua orang ya. Hampir Rp 50.000 sampai parkir motor untuk dua orang. Sekarang kita mau ke area Curug, khusus buat yang mau mandi-mandi. Men aiii. Kamu mau mandi? Mau sih tapi males ganti bajunya. Udah nggak usah salin. Aku mau mandi, udah. Udah kusut di jalanan. Ini jalanan sepi loh kita dong. Kali ini kita ketemu yang hijau-hijau di Bogor. Biasanya kan kalau di Tangerang ketemunya yang hijau itu grep, gojek. Kalau sekarang tuh hijaunya asli tuh. Lihat tuh. Pohon. Airnya liat? Airnya bening banget. Untuk saat ini total biaya kita masuk area wisata. Rp 25.000. Rp 62.500. Sekitar Rp 62.500. Dari awal pintu awal pertama. Dari pintu awal kayak pintu utamanya gitu. Parkir motor sama masuk kesini. Jadi ikuti vlog kita terus. Kita mau ke area permandian di Curug, Bali. Semayang ya. Jalannya lumayan jauh guys. Perjalanan sekitar 10 menit dari parkiran. Curug, oke sih. Banyak spot-spot renangnya. Disini juga banyak yang ngunjungin juga. Terus banyak kolom-kolomnya. Nggak satu titik aja disini. Bersih nggak? Bersih banget. Terus tempat sampahnya itu setiap titik ada kayak tempat sampah plastik gitu. Jadi harus dikumpulin disitu. Bener-bener bersih, rapi, ramah lingkungan. Udah gitu dia ada spot-spot buat renang, buat anak kecil, untuk aduk lewasa dia ada spot-spotnya. Itu udah grafis ya semuanya ya. Itu disini juga ada fasilitas nyawa. Oh ya bukan nyawa ya. Jadi kita masuk 10 ribu. Udah termasuk bank, rahu karet, pelaku. Itu grafis semuanya. Jadi jalan-jalan yang menyenangkan itu nggak harus mahal. Karena di sekitar kita aja itu udah. Istilahnya kita boleh 100 ribu aja udah menyenangkan seperti ini. Iya 100 ribu, tapi konggong makan dari rumah. Di sana ada tempat renang juga. Kita mau turun tuh ini. Enak kayaknya segar kalau buat renang. Ini kaki. Di kebon caw, nggak ada air seperti ini. Ini walaupun airnya cuma dikit ya. Cuma ini bersih banget loh beneran deh. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain air. Di rumah nggak ada air. Masa kecil kurang bahagia. Batu. Batu bawa pulang ke rumah buat bikin rumah. M troisième ya dalam ya. Enak ke sini. Batu. Marca. botu. Batu. 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 Coba di rumah gue Mata airnya kayak gini ya Bodoh amat Dia mau mandi Kita mau berenang guys Kita coba bumbu sedingin guys Kita coba bumbu seding Kita coba bumbu sedingin guys 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 Balon 5000 Terus itu tutupnya sampai jam berapa pun Kalau loketnya tutup sampai jam 5 Kalau di dalonnya sesepinya Oke jadi ikutin kita terus Terus nanti di atas kita ngapak lagi Guys kita mau naik ke arah Ranggon Hills Guys Jalanannya guys Jalanannya guys Naik guys Ikutin kita terus ya guys Oh my god Pintu masuk Aku suka disini loh Capek bro Semangat bro Semangat Katanya semangat bro Padahal di atas ada Semangat bro Bawanglah mantan pada tempatnya Bawanglah mantan pada tempatnya Bawanglah mantan pada tempatnya Semangat satu kilo lagi Semangat 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 Capek ya Capek Aduh Tau aja gua capek Disenyumin lagi Dia bosen naik sepeda di darat Tu T 115 Tengah 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 Bcade Tengah Hans Tengah Sensay Estan Tengah Sampai disini vlog kita, vlog kedua kita cukup melelakan, cukup eksplor banyak tempatnya Tempat itu lebih gelap, kita menghindari hujan soalnya takutnya licin, soalnya jalur kita lumayan ekstrim Ini turunnya jauh juga, lomba juga, ekstrim juga Terus setelah ini kita mau makan, turun dulu, kayaknya kita turun dari gunung dulu deh, baru kita makan soalnya menghindari takutnya hujan, hujan itu takutnya licin Ini udah sepi, karena ini udah closenya jam 17, sekarang jam 16.30 Masalahnya pas naik aja Udah banyak wahana yang ditutup ya, jadi kita kesininya karena udah kesorean, jadi hanya beberapa aja yang kita dapet dan kita naikin Mungkin karena udah sebagian ditutup menghindari, katanya apa, gelap ya Udah gitu, tadi kita aja mau nanjak itu bener-bener begini nih, bener, nggak begini loh, nggak begini nanjaknya Itu nanjaknya begini banget tadi, malah untung kita pakai motornya, motor trail jadi agak-agak enak nanjaknya Coba kalau Matic, iya satu pesan buat saya, kalau yang bawa Matic minimal motornya dipanasin dulu dari rumah, biar gasnya itu enak, biar gasnya itu enak kita Soalnya tadi aja yang digoncengin pada jalan kaki ya turunnya Soalnya tadi aja banyak pengunjung yang bawa motor Matic padahal itu yang digonceng itu badannya kecil, badannya kecil, cuma pada turun dia nggak pada kuat nanjak Gitu aja sih, yang mau tanya-tanya, yang mau tanya-tanya nanti di kolom komentar aja, di kolom komentar Sampai disini vlog kita untuk vlog kedua, daily vlog kita kedua Kalau suka di like atau nggak di subscribe channel kami, kalau ada yang kekurangan maafkan Kalau ada yang kekurangan maafkan, saran-saran nggak apa-apa dikasih saran Kita turunnya jauh loh, sumpahin masih jauh banget Cukup vlog, untuk daily vlog kedua kita Jangan lupa di subscribe dan like, komen Cukup hari ini, sekian dan terima kasih, assalamualaikum Bye